Saya percayanya gini, saya percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yang waktu dia katakan sudah selesai di kayu salib, bukan sekedar keselamatan diberikan, tapi kesembuhan, kesehatan sudah diberikan. Jadi waktu aku berdoa di rumah sakit, aku bukan berdoa minta kesembuhan, aku berdoanya Tuhan terima kasih bahwa aku sudah terima kesembuhan. Itu yang aku perkatakan tiap hari. Bahwa kenyataan hidupku ini harus tunduk sama kebenaran bahwa aku sudah disembuhkan. Dan dengan iman itu, aku mulai perkatakan itu hari lepas hari. Dan ketika ada pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif, aku selalu bilang gini, Tuhan aku ngucap syukur bahwa hari esokku dipegang penuh sama Tuhan. Jadi itu yang menjadi harapan aku. Dan menjadi harapan akhirnya kita berjalan, dan akhirnya melihat step by step tangan Tuhan menolong hari lepas hari. Sampai pada akhirnya. Karena saya percaya pada ujung daripada itu semuanya, kalau kita ngerti dan kita percaya berjalan bersama Tuhan, itu pasti ujungnya aman dan nyaman. Seringkali kita gak bisa lihat, karena kita lagi lihat masalah. Tapi di ujung nanti kita bisa kutip Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. At the end you can say that, gitu. Hmm. Hmm. Terima kasih.